Hai assalamualaikum salam sehat bro waktu kemarin saya mencoba rangkaian ini mencoba tip 41 dari hasil perhitungan ini dari data sheet IC 6 ampere IB 0,6 artinya hfn-nya 10 jadi ini maksudnya agar IC dapat dibuat maksimum maka IB harus 0,6 dan perhitungannya RB didapat 20 Ohm seperti ini kemudian karena ini arusnya besar sekitar 600 mili kita hitung jadi daya RB jadi daya pada resistor equal at kali R didapat 7,2 jadi kita agar IC maksimum kita membutuhkan resistor 20 Ohm 7,2 Watt ini minimum bro jadi bisa lebih kecil paham ya Bro bila lebih besar maka harus IC tidak sampai 6 ampere bila kalian ingin maksimal Hai jadi harus lebih kecil agar IC dapat bekerja maksimal jadi tergantung beban ya dia akan saya praktekkan kalian lihat ini IB kalian lihat satuan yang mili terlihat loh satuan yang mili Ampere Hai saya tetap menggunakan 12 Ohm ini IC ini sudah menyala sedikit saya matikan dahulu oke IB nya saya buat tegangan terpisah agar kalian memahami fungsi RB Hai disini B1 mili Ampere karena ini 200 mili Ampere sedangkan ini satuannya Ampere ini IC saya masih nol saya coba nyalakan hai 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 oke IB nya kecil sekali ini tidak ada satu mili kalian perhatikan saya coba naikkan perlahan saya buat satu mili IB nya Hai IB sekitar 1,2 mili maka IC Hai terbaca 280 mili Ampere kalian lihat sudah terlihat menyala terlihat bro Hai sudah terlihat menyala Hai saya kecilkan lagi IB nya dia pasti mati kalian pahami fungsi HFE dalam transistor sangat penting sekali jadi HFE nya bisa kalian hitung Hai misalkan IB saya buat satu oke anggap aja satu maka HFE nya dua isinya 230 Hai jadi penguatan HFE transistor ini pada arus IB 1,3 sebesar 270 mili Ampere dibagi 1,4 paham ya bro Hai saya coba saja saya naikkan sampai maksimum jadi saya perbesar arus IB maka ada dapat isinya naik terlihat saja harus maksimum sekitar 560 kemudian saya turunkan ini had tetap IB saya turunkan tapi isinya tetap hai 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 ya kira-kira IB 5 milivolt isinya 550 bisa kalian hitung ini kira-kira hf-nya 100 Hai kalian lihat bila saya tambah beban Hai bila IB nya terlalu pas seperti ini 5 mili Maka dia akan tak tidak sanggup jadi isi maksimum sekitar 770 Hai bila IB nya 5 mili Ampere hai 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 ya kalian perhatikan jadi R ini bila ingin isi kita bisa buat maksimum misalkan ini tipat 16 Ampere maka R yang digunakan harus 20 Ohm minimum dan 7,2 Watt Hai mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi kenapa saya gunakan 12 Ohm ini saya gunakan 12 Ohm karena yang ada ini saya tidak punya yang 20 Ohm 10 Watt ini hanya contoh saja tapi maksudnya ini saya akan bisa mikir maksimum ya saya ulang lagi kalian lihat Hai saya buat IB nya 10 mili Ampere Hai Oke enggak papa 14 mili Ampere kalian lihat outputnya Hai game lebih terang bila kita menggunakan IB 5 mili Ampere Hai jadi ini boleh dibilang dapat dibuat sebagai rangkaian Hai pembatas arus seperti ini jadi berapapun beban yang kalian berikan tidak akan lebih dari 1 Ampere bila IB nya 5 mili Hai paham bro Hai kese terangkan saja teorinya sedikit Hai kayak kita lihat dahulu masukkan dari rekan kita iblis yaitu yang dimaksud dengan pada menit 5-20 detik adalah tegangan jenuh butuh dua pengatur regulator untuk pengujian Hai tegangan jenuh berkaitan dengan switching mode dan switching mode itu tidak berlaku rumus IC sama dengan HFE kali IB tapi IC lebih kecil dari HFE dikali IB Hai ke dengan memasukkan dari teman kita maka saya buat percobaan tadi menggunakan dua buah sumber supply 112 volt saya menggunakan aki sedangkan ini regulator tadi ini yang saya rubah tegangannya dengan menggunakan RB 12 Ohm lalu kenapa saya menggunakan 12 Ohm agar dapat IC maksimum jadi bila diberi beban sampai 6 Ampere dia akan sanggup tapi ini cukup resiko transistornya jadi sebetulnya rangkaian ini bisa set kita buat sebagai pembatas arus jadi menurut rekan kita untuk switching mode tidak berlaku rumus IC HFE dikali IB tapi IC lebih kecil HFE dikali IB makanya dalam percobaan tadi sedikit berbeda dengan rumus jadi pada percobaan tadi bila IB kecil maka HFE bisa 100 bila IB kita perbesar seperti ini data dikasihnya jika IB kita set 0,6 maka HFE-nya hanya 10 oke bro mudah-mudahan kalian paham memang ini butuh percobaan oke saya contohkan lagi agar kalian lebih paham jadi saya buat misalkan tip 41 sebagai pembatas arus jadi kita buat misalkan IC Max sekitar 4 Ampere jadi agar transistor tip 41 nya tidak rusak karena maksimum di 6 Ampere 6 Ampere maka RB nya bila tegangannya sama 12 volt 12 dibagi 0,4 120 30 Ohm karena ini arusnya berbeda besar sekitar Oh sorry ini RB 12 dibagi IB karena IC maksimum 4 Ampere jadi menurut perbandingan ini IB sekitar 0,4 Ampere oke kemudian kita hitung juga daya pada RB dengan rumus I kuadrat kali R 0,4 kuadrat dikali 30 ini didapat 44,8 Watt jadi bila kalian menggunakan RB sebesar 30 Ohm 5 Watt maka arus IC maksimum apapun bebannya maksimum 4 Ampere mudah-mudahan kalian paham oke bro kalian jadi masukkan saja bisa kalian perbandingan dengan teori-teori yang lainnya yang pasti saya hanya mempermudah saja pengertian transistor atau tujuan transistor oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 3 6 6